Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A31, SM A315 dan handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada Samsung Galaxy A31 ini dan untuk menghapus kunci layarnya kita harus masuk ke recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan handphone ini sementara itu dalam posisi terkunci layar seperti ini handphone tidak bisa kita matikan maupun kita restart jadi untuk mematikan handphone ini kita membutuhkan bantuan dari kartu SIM dan kartu SIM yang akan kita pakai ini sudah harus tersetting pinnya kartu SIMnya sudah tersetting pin teman-teman bisa gunakan handphone lain untuk men-setting pin pada kartu SIM tersebut gunakan kartu SIM apapun bebas yang penting kartu SIMnya sudah tersetting pin kemudian ketika kartu SIM yang sudah tersetting pin jika kita pasang ke handphonenya maka akan muncul tampilan seperti ini masukkan pin kartu SIM namun pin yang kita buat pada kartu SIM tersebut tidak perlu kita ketikkan di sini hanya untuk syarat mematikan handphone ini saja tinggal kita matikan sekarang tekan tombol power pilih daya mati dan handphone bisa kita matikan sampai di sini tugas dari kartu SIMnya sudah selesai bisa kita lepaskan saja kartu SIMnya kemudian kita simpan dulu kartu SIMnya selanjutnya kita akan masuk ke recovery mode dengan kombinasi tombol yaitu kita tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan ketika muncul logo Samsung Galaxy A31 lepaskan tombol powernya namun tetap kita tahan tombol volume atas sampai masuk ke recovery mode seperti ini selanjutnya tinggal kita web data saja kita bisa arahkan ke menu web data slash factory reset menggunakan tombol volume bawah kemudian untuk oknya bisa kita tekan tombol power lalu kita turunkan lagi ke menu reset kestelan pabrik kemudian kita tekan tombol power lagi untuk oknya dan perhatikan di bagian bawah layarnya ada keterangan wiping data kita tunggu sampai prosesnya selesai dan muncul keterangan data wipe complete ini masih proses wiping data dan ini dia sudah muncul keterangan data wipe complete kita akan merestart handphone ini dengan memilih menu reboot system no dan untuk oknya kembali kita tekan tombol power sampai handphone ini restart kemudian kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai proses web data seperti ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memory tanpa terkecuali foto, video, kontak, aplikasi, catatan semuanya akan hilang dan untuk durasi loadingnya ini mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 menit daripada memakan banyak waktu kita percepat saja durasi loading pada video ini setelah kurang lebih 3 menit proses loading sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang selanjutnya kita bisa setup handphone ini dan untuk bagian-bagian yang tidak penting nanti bisa kita lewati saja namun ternyata di halaman pilih jaringan wifi disini ada notifikasi seperti ini terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik sambungkan ke wifi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas kita bisa hubungkan dulu handphone ke jaringan internet untuk melewati halaman ini bisa menggunakan wifi ataupun data seluler dan setelah handphone terhubung ke jaringan internet baru kita bisa melewati halaman pilih jaringan wifi ini dengan cara kita bisa klik menu berikutnya di pojok kanan bawah layar handphone ini kita tunggu sebentar tampaknya gagal kita terhubung ke jaringan internet kita tunggu lagi kita coba untuk hubungkan ulang handphone ini ke jaringan wifi oke sudah bisa ya kita klik berikutnya sekarang kita tunggu sebentar sampai disini ada proses loading menyiapkan ponsel Anda dan proses ini mungkin perlu beberapa menit jadi bisa kita letakkan dulu saja dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai handphone Samsung yang mengalami lupa kunci layar biasanya di dalamnya sudah terlogin akun Gmail dan akun Google atau akun Gmail ini jangan sampai lupa kalau lupa bagaimana nanti kita akan berikan solusinya tapi sekarang kita lalui dulu untuk proses tahap setupnya dan sekarang kita percepat saja durasi loadingnya setelah proses loadingnya selesai oh kok kembali lagi ke halaman wifi ya kita coba untuk setup ulang dulu ini dia kembali lagi ke halaman wifi kita ulangi lagi setupnya menyiapkan ponsel Anda kemudian memeriksa info dan ini dia handphone ini meminta lagi konfirmasi kunci layar yang jelas kita tidak tahu pola kunci layarnya namun ada alternatif lain disini ada menu gunakan akun Google saya bisa kita klik menu ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda nah ini dia di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika ingat akun Google nya tinggal kita ketikkan aja emailnya kemudian passwordnya dan setup handphone ini sampai dengan selesai namun jika lupa akun Google nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy A31 untuk tutorialnya sudah aku taruh linknya di pojok kanan atas video ini silahkan di klik cara bypass FRP pada Samsung Galaxy A31 selanjutnya kami ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat dan sampai disini dulu sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota selamat menikmati